selamat menikmati dan tak lupa tetap semangat untuk sehat selalu update ilmu-ilmu kesehatan untuk kita semua tentunya sehat secara alami untuk kali ini kita membahas terkait ada 10 hal yang terjadi saat kita yang usia-usia 40 tahun ke atas mulai mengurangi makanan yang mengandung unsur gula tinggi ini terutama apalagi yang sudah memiliki faktor keburunan diabetes militus ternyata ada manfaatnya mengurangi gula sebelumnya silahkan di subscribe atau subscribe like atau komen di channel ini untuk membangun channel ini agar tetap update terkait ilmu kesehatan saat liburan apalagi Anda membebaskan mulut Anda untuk menyantap semua jenis makanan termasuk yang manis-manis nah bila itu yang terjadi bersiaplah merasa tidak nyaman di akhir liburan Anda gula memang rasanya manis namun akibatnya tidak terlalu manis untuk tubuh kita apalagi usia-usia yang sudah lebih dari 40 tahun oleh karena itu perlu kita ketahui kita juga harus mengurangi kadar gula dalam tubuh kadar gula dalam makanan kita yang kita konsumsi meski hal ini tidak mudah yang jelas begitu kita mengurangi gula maka ada akibat baik yang akan terasa dalam diri kita dan inilah 10 hal yang akan terjadi saat kita mulai melakukannya melakukan mengurangi konsumsi gula 1. tampak lebih awet muda gula menghasilkan keribut di wajah kata antoni yoon md dokter bedah plastik amerika ya gula menyebabkan glukasi proses dan melekul gula ini mengurangi kolagen melekul gula mengurangi kolagen dan memicu pengeributan di kulit selain itu mengurangi gula juga akan mengurangi glukosa dan kenaikan insulin dalam darah sehingga mengurangi peradangan yang menyebabkan kulit tidak segar oke paham yang kedua yaitu membuat lebih gembira anda mungkin mengira menyantap makanan seperti kue, roti, manis akan membawa perasaan gembira malah sebaliknya namun konsumsi gula ternyata malah meningkatkan tingkat depresi yang tinggi ya ini mungkin karena gula bisa menyebabkan peradangan pada sel otak kronis ya saat kita mengurangi gula kita akan merasa suasana hati membaik dan tentu akan lebih rileks menurut riset beberapa pakar-pakar ini di tahun sekitar 2015 saya pernah baca mereka yang menyantap makanan dengan indeks gigamik tinggi termasuk gula ini rentan mengalami depresi dibanding mereka yang tidak pernah makan makanan manis ini contohnya seperti itu ini yang ketiga ya yang ketiga adalah timbunan lemak menghilang nah ini salah satu tip diet sederhana ya timbunan lemak lemang hilang ini hasil dari beberapa pakar ini menimbulkan bahwa rata-rata kita mengkonsumsi 22 sendok teh gula setiap hari ya temun setara dengan 350 kalori padahal gula bisa menyebabkan keinginan untuk terus makan sehingga bila kita menguranginya ini kita juga akan memasukkan lebih sedikit kalori ke tubuh nah selain itu tubuh kita juga kurang peka ternyata perasaan yang akibat mancumsi gula tadi begitu juga kita menghentikannya dengan makanan lain dan hasilnya dengan beberapa minggu tanpa gula anda akan kehilangan lemak di pinggang ini salah satu tip diet sederhana yang berikutnya yang keempat ini ada 10 kok yang keempat lebih jarang sakit ini saya sampaikan ya seperti yang juga alhamdulillah saya lakukan seperti mulai mengurangi gula karena gula bisa mendorong munculnya radang ya bisa samakan ya gula bisa mendorong munculnya radang yang kemudian menurunkan kemampuan tubuh menurunkan sistem imun tubuh dan kekebalan tubuh ya karena kalau sudah sistem imun tubuh menurun melawan penyakit seperti batuk pilek virus virus virus-virus berbahaya terutama ada yang bilang virus covid-19 nah ini lebih baik kita mulai sekarang mengurangi gula oleh karena itu tolong sekarang ayo kita mulai mengurangi gula agar jarang sakit menurunkan tetap sehat peneliti dari beberapa jurnal di Amerika ini jurnal terkait notisi menemukan bahwa mengkonsumsi 100 gram gula akan menurunkan kemampuan sel darah putih untuk melawan bakteri 50% kemampuannya bahaya kan nah lebih baik kita harus paham dan yang kelima adalah resiko diabetes bisa berkurang ya mengurangi gula membuat tubuh kita memiliki kesempatan untuk membuang racun lebih cepat lebih efektif ya karena proses detoksifikasi apabila kadar gula kita itu selalu stabil ini misalnya ada racun proses detoksifikasinya lebih cepat jadi orang yang memiliki penyakit diabetes biasanya proses detoknya lambat ini yang saya semakan makanya pengobatan orang yang memiliki sakit diabetes pengobatannya lama sekali dalam 2 jam saja tanpa gula pankres akan mulai mengurangi produksi insulin dan hati akan membuang racun di dalamnya ujar beberapa ahli gizi pada proses ini perlu waktu lebih lama bila kita resisten dengan insulin misalnya pada penderita prodiabetes ataupun penderita diabetes yang sudah menggunakan soti insulin ya terus yang keenam hidup lebih lama Insyaallah ya saat kandungan glukosa dalam jarah itu meningkat sistem syarab juga akan aktif sehingga meningkat dan tekanan jarah dan detak jantung nah ini mengganggu hubungannya dengan jantung juga pada tekanan jarah ini kalau kadar gulanya tinggi memang bisa memicu tekanan jarah tinggi juga gula juga meningkatkan trigisrip dalam jarah yang memunculkan resiko penyakit jantung dan struk karena penyumbatan pembuluh darah ya banyak studi yang menyebutkan bahwa mereka yang mengkonsumsi gula ini lebih beresiko cepat meninggal karena penyakit jantung dan struk yang ketujuh yang ketujuh senun indah dan mangi gula adalah salah satu penyebab perusahaan gigi selain itu dan juga menyebabkan pembusukan gula berinteraksi dengan bakteri dalam mulut bakteri yang memakan sisa gula di mulut ini bisa menyebabkan bau nafas yang tidak sedap yang ke tujuh yang ke delapan percinta lebih baik konsumsi gula menyebabkan kenaikan insulin yang tentunya pada giliran mengurangi hasrat sek ya kalau memang sudah memiliki kadar gula jelas 100 sek mesti menurun jadi kalau lagi-lagi ya sangat tidak letai nah dengan mengurangi konsumsi gula ini bisa meningkatkan ereksi bagi laki-laki menginginkan kehidupan sek yang lebih indah dan lebih sering mulailah coba menyingkirkan gula yang ke sembilan adalah tidurnya saat perut terasa banyak makan manis kita akan sulit tidur konsumsi gula sebelumnya apalagi malam atau sore ini kita mengkonsumsi gula ini biasanya meningkatkan meningkatkan stress di sore malam hari dan susah tidur ini contohnya seperti itu yang ke sepuluh yaitu lebih bersemangat dengan mengurangi nah ini yang ke sepuluh yang terakhir ya lebih bersemangat dengan mengurangi gula timbunan lemak akan berkurang tubuh juga terasa lingan dan kita akan pasti lebih semangat bila anda sudah berhasil mengurangi gula ini saya sampaikan ya bila anda sudah berhasil mengurangi gula ini anda akan merasakan perasaan yang lebih ringan akan bisa berlari lebih cepat dan lebih bertenaga lebih bersemangat ini yang saya sampaikan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh